Halo halo ketemu lagi sama saya 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 dan saya hari ini hari yang melelahkan hari yang menggila pokoknya benar-benar menggila eh repot rempong karena sibuk belanja plus juga sibuk ngurusin ini dan itu anyway dua jam lagi sebelum saya berangkat sama Hans ke event kantor biasa seakhir tahun nah ini yuk lihat-lihat apa yang saya bakal pakai hari ini ya atau malam ini oke anyway sebelum kita lihat sebelum saya kasih lihat apa kabar kalian semua mudah-mudahan kalian baik ya tahun banget sama kali now let's see dari hal-hal pertama Oke yang akan kita pakai adalah suit ini buat daleman ya kali ini saya ambil dari Zara ini saya beli kalau nggak salah tiga tahun lalu sebelum hamil izi tapi habis itu hamil terus nggak muat jadi nggak dipakai untuk dressnya kali ini dari pet baker pertama kali saya lihat dress ini langsung jatuh cinta Halo kakak nah untuk ke sepatunya saya juga ambil dari pet baker jadi kemarin itu begitu melihat tuh begitu melihat tuh langsung yang wow kebetulan cocok kayaknya saya bakal cocok banget sama tet baker karena potongannya itu cucok meyong banget ya Nah untuk tahannya saya kali ini ambil dari kolet karena nuansanya pink dan sepatunya pink saya mau tambahin aksesori gelang-gelang yang simple banget saya enggak mau rame karena dressnya aja udah beautiful jadi nggak mau ambil eh apa sentral sentral jadi ini buat tambahan aja ya kan untuk ganteng-gantengnya saya ambil dari kolet saya pilih lima bucis yang sama match ke black atau enggak pink ini masih bingung karena saya itu rambutnya mau di juntai apa bukan di juntai ya Kak di gulung konde gitu ke atas atau diturunin ke bawah so saya pilih beberapa ada lima mana yang matching nanti mana yang set well so itu yang bakal saya pakai jadi karena dress ini backless ya belakangnya berbuka artinya saya nggak bisa pakai BH saya tadi ke brush and thing sama masih cucok meyong itu yang masih tahu saya untuk apa yang harus dipakai maklumnya namanya emak-emak enggak ngerti M saya bakal pakai itu untuk membantu fashion saya untuk make up nya saya perlu bulu mata palsu saya hari ini karena tadi ke beberapa toko itu penuh semua mereka disibuk makeup dan mbaknya agak-agak nggak pay attention akhirnya cari ke toko yang begitu melihat saya langsung Halo datanglah kita ke toko ini mereka very friendly begitu saya tanya langsung jadi dalam waktu listen two minutes ya Kak ya Kak langsung dilayani sampai selesai itu dapat ini bulu mata palsu sama lemnya katanya lainnya super strong karena saya selalu bermasalah dengan lem bulu mata karena saya nggak pintar ya untuk ke melengkapi kebutuhan saya untuk malam ini saya bakal put make up ini normal banget daily kebutuhan saya make up saya eye cream sama moisturizer terus ada foundation sedikit saya ada dua warna dimix jadi mereka bagus terus ada dicampur sama bedak tabur lalu compact powder Oh kakak itu mana Kak blush on itu Kak kamu punya sama shimmer whatever highlighter terus ada eyeshadow ini apa namanya nih Kak concealer ada eyeliner oke ada ini apa ini namanya Kak Eyebrow ini ada mascara ada lipstick ada brush yang yang super setia ini udah berapa tahun nih tapi she is very very loyal to me so anyway that's all what I will need and obviously this cute girl yang bakal helps me a lot oke cucuk meok oke let's see ya guys eh hasilnya before dan after oke nah kali ini saya nggak sempet pergi ke salon buat Nanny Teddy jadi saya cat kukunya dipasang sendiri dan pakai revlon ini recommended banget karena dia bener-bener cepat banget keringnya contohnya buat emak-emak saya yang saya yang punya 3 bayi rempong ini cat kukunya ini NMO atasnya yang clear ya jadi menguatkan lempel lama dan lebih berkilau hasilnya ya walaupun nggak sebagus di salon obviously tapi cukup lah bedakan ya kan itu perfume saya malam ini pakai kokusunel ini dikasih sama temen saya tanya dari Liana baik banget ya dia karena dia banyak banget koleksinya koleksi perfume dan disini di kokusunel ini dia ada double jadi dia bilang oke lah aku pakai aja katanya gitu jadi dikasih baik banget kan anyway ya it smells good orang yang tahu kokusunel saya tapi buat saya ini too strong tapi tetap nice karena saya pakai yang lain nggak tau apa namanya tapi lebih ringan ya tapi buat acara-acara ini party dia bagus banget sih karena nambah lama kan hal lain yang saya perlukan adalah karena malam ini malam spesial saya nggak pakai kacamata tapi pakai contact lens fix prescription one day I keep you moist saya kan nggak hinter ya orangnya jaga kebersihan kontak lens jadi kalau yang pernah coba bulanan yang ada gatal kalau karena kotor jadi sekali pakai ini langsung dibuang oke so let's see ini adalah alat-alat yang saya perlukan untuk malam ini so guys ini adalah saya sebelum ber-makeup dari samping dari belakang dari samping lagi dan dari bawah karena penampilan saya mostly dalam tiap harinya adalah seperti ini hija seperti ini obviously 黃 ikan membiarkan potem kali itu terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sampai ketemu di tempat 7 nanti saya kasih lihat ya saya suka bunga-bunganya sih udah sampai guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 ini bagus banget selamat menikmati 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 terus pulangnya kita nyambung lagi ke teman ada yang berpisahan mereka mau pindah ke Vietnam Hanoi saya udah buka dressnya udah buka semua perlengkapan bendong petong saya nih lihat itu ya yang terakhir mau saya buka adalah kontak lens saya pakai yang harian jadi begitu dipakai bisa langsung dibuang ini lucu banget ya ini tadi pakai ini karena yang terbilang ibu dipakai dulu bulu matanya baru dipakein eyeliner lucu biasa pakai eyeliner dulu baru dikentel gitu tapi good idea sih anyway saya ready mau bobo see you guys next time on have a good night good evening good morning good day time buat bobo sekarang udah jangan love you all bye bye